Kantor pencarian dan pertolongan kelas 2B Merauke melaksanakan pembukaan kegiatan pelatihan Potensi Saar Watir Sire SQE. Teknik pencarian dan pertolongan di permukaan air bertempat di Aula Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke. Kegiatan pelatihan Potensi Saar Watir SQE dilaksanakan selama 5 hari, mulai tanggal 18 hingga 23 Maret 2019 bertempat di Kolam Parako dan Sungai Maru Merauke. Peserta yang terlibat dalam kegiatan tersebut berjumlah 40 peserta. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke Raymond Konstantin mengatakan Kabupaten Merauke merupakan salah satu kabupaten yang terluas sekaligus paling timur Indonesia dibatasi oleh daratan dan lautan. Di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Mavi dan Bovendigol. Di sebelah timur dengan Papua New Guinea, sebelah selatan dan barat dengan Laut Arafura, Kabupaten Merauke memiliki karakteristik wilayah yang datar berawa dan berombak. Kabupaten Merauke merupakan salah satu kabupaten yang terluas sekaligus paling timur di Indonesia dibatasi oleh daratan dan lautan. Kemudian di sebelah utara itu kita berlangsung dengan Kabupaten Mavi dan Kabupaten Bovendigol. Walaupun Kabupaten Mavi dan Bovendigol juga masuk menjadi wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke. Kemudian di sebelah utara berbatasan dengan Papua New Guinea di sebelah timur dan di sebelah selatan dan barat dengan Laut Arafura, Karakuru. Kemudian Kabupaten Merauke memiliki karakteristik wilayah yang datar berawa dan berombak. Kita kalau perhatikan karakteristik wilayah di Laut Merauke yang berbeda dengan di bagian utara. Belayah dari utara, Jaya Kura, Bahkan Sarmi, kemudian Sarmi yang menurutnya ketobak. Wilayah yang terasa tidak separah kita di daerah Merauke. Ditambahkan bahwa kegiatan dilaksanakan sejak 18 hingga 23 Maret nanti dan peserta diambil dari Pola Air, Marinir, Merauke Rescue Squad, Paguyuban, Payuguban Motor, dan Sepeda serta organisasi. Memberikan pembekalan baik pengetahuan maupun keterampilan. Memberikan pertolongan kepada korban di permukaan air. Untuk pertolongan di air terdapat dua kategori yaitu pertolongan di permukaan air dan di bawah air. Kalau di bawah air itu under water rescue, sedangkan saat ini yang dilaksanakan hanya water rescue saja. 18 sampai 23 dari hari ini, Senin, sampai dengan hari Sabtu nanti. Kami ambil dari, karena ini pelatihannya pertolongan di air atau water rescue, sehingga kami ambil teman-teman dari Pola Air, kemudian teman-teman dari Marinir. Itu ada dua-dua orang, kemudian dari teman-teman Merauke Rescue Squad, Paguyuban-Paguyuban Motor maupun Sepeda yang ada di Kota Meru. Memberikan pembekalan kepada teman-teman peserta, itu baik pengetahuan maupun keterampilan, memberikan pertolongan kepada korban di permukaan air. Kita ada dua kategori sebenarnya untuk pertolongan di air, ada di permukaan air dan di bawah air. Kalau di bawah air itu under water rescue, kalau ini kita water rescue saja. Tetapi kali ini, untuk kesempatan pelatihan kali ini, kita fokuskan di pelatihan di permukaan air.